Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan ke rekan-rekan seberapa besar manfaat dari PLTS 250.000an saya di video sebelumnya. Jadi saya akan menunjukkan posisi bagaimana ketika mati lampu dan juga apa saja perbedaannya ketika lampu PLTS ini nyala dan ketika lampu PLTS ini dimatikan. Jadi, buat rekan-rekan yang masih ragu-ragu apakah video saya kemarin itu benar atau tidak, di video ini saya akan menunjukkan secara detail bagaimana cara kerja PLTS. Saya akan tunjukkan kapan dia nyala, kapan dia mati secara otomatis. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan menunjukkan bagaimana ketika posisi listrik dari PLN mati ya rekan-rekan. Seperti terlihat di video, posisi di sekitar rumah saya terlihat sangat gelap. Dan dengan PLTS terlihat, rumah saya terlihat terang ya rekan-rekan. Jadi kita perhatikan sekeliling, semuanya gelap. Dan dengan PLTS murah ini, itu bisa menerangi rumah saya ya rekan-rekan. Jadi, seperti ini salah satu manfaatnya. Kemudian, di sini saya akan menunjukkan, saat ini waktu sekitar pukul 22 lebih ya rekan-rekan. Jadi, setelah 4,5 jam menyala, itu posisi baterai PLTS masih di 11,5V. Sekarang jam 22.14, posisi baterai 11,5V. Jadi, dengan posisi segini, ini akan cukup untuk dinyalakan sampai pagi. Dan kita lihat posisi di luar. Terlihat sangat terang ya. Kita lihat. Meskipun hanya dengan lampu PLTS, bukan lampu 220. Itu terlihat cukup terang. Dan kita lihat juga bagian yang tidak pakai lampu, itu terlihat gelap ya. Oke, jadi seperti ini. Meskipun hanya lampu DC, tapi ini cukup terang ya rekan-rekan. Kemudian, saya akan menunjukkan bagaimana kalau lampu ini dimatikan. Kalau dimatikan, itu akan terlihat gelapnya. Jadi, sangat berbeda dengan posisi tadi ketika lampu dinyalakan. Ruangan ini sangat terang, tapi dengan dimatikan, terlihat sangat gelap seperti ini. Oke, saya akan menunjukkan ke depan. Sangat gelap sekali. Jadi, sangat berbeda sekali dengan sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menyalakan kembali lampunya. Terlihat sekali perbedaannya pada saat lampu mati dan pada saat lampu dinyalakan. Jadi, buat rekan-rekan tidak usah ragu bahwa ini benar. Rekan-rekan sudah bisa punya PLTS sendiri di rumah. Saya akan coba mematikan lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi, meskipun hanya 250 ribuan, itu bisa kok dipakai di rumah rekan-rekan. Dan hasilnya juga cukup terang kok. Dan tadi juga sudah saya tunjukkan ketika mata listrik pun sangat bermanfaat ya. Jadi, tidak perlu yang mahal-mahal. Yang begini saja sudah bisa. Jadi, ini sangat pas kalau rekan-rekan mau memulai, mau mencoba-coba, untuk pertama kali mungkin cukup dengan menyalakan lampu saja. Kalau untuk menyalakan yang lain-lain itu memang mahal rekan-rekan. Jadi, saya tunjukkan ini yang versi minimalis untuk menyalakan lampu saja. Kemudian, saya tunjukkan di pagi harinya, sekitar jam 5.20. Seperti ini. posisi aki atau baterai sudah di 11,1-11,2V. Dan selanjutnya kita buka, kita cek di luar rumah. Dan kita tunjukkan juga bahwa lampu di sini masih menyala ya rekan-rekan. Jadi, ini menyala dari sore sampai jam segini masih menyala. Kita lihat jam 5.22, lampu masih menyala. Oke, dan sekitar jam 5.22, setelah jam 5.23, lampu mati dengan sendirinya. Jadi, perlu saya jelaskan ke rekan-rekan, lampu ini akan mati dengan sendirinya ketika ada arus pengecasan. Jadi, saya tunjukkan di sini, PLTS sudah mulai mengecas, makanya lampu tadi otomatis mati. Nah, begitu pun di sore harinya. Begitu pengecasan sudah tidak ada, maka otomatis, SCC ini akan menyalakan lampu DC saya. Jadi, cara kerjanya kurang lebih seperti itu ya. Ketika ada pengecasan, lampu dimatikan. Ketika tidak ada pengecasan, lampu akan dinyalakan. Jadi, kita lihat seperti inilah kondisi SCC di pagi hari. Oke, kemudian, saya tunjukkan juga sekitar jam 10.16, itu SCC sudah mulai cut off. Jadi, kita tunjukkan di sini, voltase sudah mencapai 14V. Itulah kenapa di video sebelumnya, saya menyarankan ke rekan-rekan untuk menggunakan yang 20WP saja. Karena kalau pakai yang 50WP seperti punya saya ini, itu sangat over ya. Baru jam 10, itu sudah penuh. Jadi, sisanya sampai sore itu terbuang begitu saja. Bahkan kalau kita lihat kondisi di luar, itu sebenarnya tidak terlalu panas ya. Ini cenderung ke mendung gitu. Tapi hanya dalam waktu beberapa jam, itu baterai saya sudah penuh. Seperti ini ya, rekan-rekan. Jadi, sayang sekali, banyak arus yang terbuang. Cuma kalau rekan-rekan mau pakai yang 50WP, ya itu kembali ke rekan-rekan. Cuma kalau untuk coba-coba dengan budget minimalis, ya saya sarankan cukup dengan yang 20WP saja. Tapi kalau memang ada rencana jangka panjang ya, tidak apa-apa sih, langsung beli yang 50WP. Oke. Saya tunjukkan lagi di luar, posisinya tidak terlalu panas. Bahkan cenderung mendung. Dalam waktu hanya sekian jam, baterai sudah penuh. Ini saya tunjukkan lagi sekitar jam 10.18. Sudah cut off pengisiannya. dan kondisi cuaca juga tidak terlalu terik. Ini masih agak-agak mendung. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan, silakan isikan di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab semampu saya dan secepatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.